Dalam hidup, selalu ada yang menjadi pertama kali. Pertama kali sekolah, pertama kali kenal dengan seseorang, pertama kali jatuh cinta, walau berakhir mata hatinya yang berkali-kali. Seperti itu pula perjalanan kemarin. Pertama kalinya, berbekal tiket murah, kunekatkan diri untuk menjelajah tempat yang jauh dari rumah. Barangkali bisa kita temukan hal-hal indah yang bisa tepikan gundah, hapuskan masalah-masalah pelik dengan irama-irama. Wik, 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 wik. Dilaporkan tidak secara langsung dan penuh dengan editan. Inilah Wira Cerita Episode 3, Phuket, Thailand. Wits! Perjalanan ini dimulai dari Jakarta. Karena saya tidak mendapatkan tiket langsung menuju ke Phuket, jadi saya harus transit dulu selama satu jam di Malaysia. Tidak masalah, karena setelahnya pesawat ini akan melintasi langit Thailand dengan hati yang deg-degan bahwa sebentar lagi, wow saya akan sampai ke Phuket dijemput, lalu saya akan berkeliling-berkeliling Phuket. Wah sepertinya indah sekali, sepertinya indah sekali. Karena pada kenyataannya begitu sampai bandara, ternyata taksi yang seharusnya menjemput saya, HELAT! Dan ternyata, kalau kamu memesan memakai aplikasi, sabar dulu, karena di sini nih, kamu nantinya akan menunggu, nunggu. Kamu bisa melihat-lihat namamu, apakah namamu ada atau tidak. Seperti itu. Dan ternyata, nama saya terlewat, keren sekali, jadi saya harus menunggu di sini. Mendingan lebih murah pakai yang di sini, ternyata ada lebih murah ke patong gitu. Ada harganya jelas semuanya gitu, ada dua yang terlihat dari langsung. Ya tapi namanya juga kehidupan, apalagi kalau tidak di syukuri, hu hu hu, mari menunggu bro. Untungnya hati saya sudah terbiasa untuk hal-hal semacam itu ya, menunggu, menanti, mencari-cari kabar dia yang setelah lama pergi, namun tidak pernah kembali. Lalu sampai akhirnya, terjemputlah saya melintasi kota. Deg-degan kembali datang dong, tahu kan rasa-rasanya ketika liburan dan wah ini akan menjadi hal yang menyenangkan sekali. Akan ada senja-senji, akan ada panorama-panorama yang menghiasi hati, dan ternyata hujan, hujan. Gerimis-gerimis, waduh ini mau ngapain nih saya ya. Ya sudah lah, di hotel dulu sambil berpikir ini mau ngapain, dan maghrib, dan terlewati lah, dan datanglah malam. Di daerah sekitar patong, saya menginap di patong, di situ ada banyak sekali makanan-makanan yang menggugah selera. Ah, di situlah, ternyata kita juga harus teliti sebelum membeli, karena di situ tidak ada cantuman harga. Ya sudah pesen-pesen saja kan, sat-sat-sat-sat-sat, tiba-tiba kerang tuh harganya berapa ya? Saya dapat sekitaran 150 baht. Masya Allah. Warp, wawahnya warp, tapi tidak masalah, karena ini liburan nikmati saja ya. Kita santap-santap-santap. Lalu setelah itu, saya pulang kembali ke hotel dan berpikir, mau ngapain ya besok, mau ngapain ya besok. Ah, sampai datanglah inspirasi. Apa sih hal-hal yang Thailand sekali? Gajah. Saya cari-cari tuh info-info, wah ada ternyata, dekatlah dari hotel. Datanglah ke, apa sih, jungle sanctuary, elephant sanctuary ya, gitu lah pokoknya lah. Pesen, di situ harganya sekitar 900 baht. Gajah, besar, berbelalai panjang, wah indah sekali, Thailand sekali. Saya datang di situ, langsung disukuhkan minuman, dan langsung diberi pisau. Ini buat apa nih, mbak? Ini nanti emasnya langsung potong-potong sendiri saja buahnya. Wow, ternyata memang benar-benar saya atau siapapun yang mengikuti program ini. Jadi, kita akan memotong-motong sendiri makanan-makanan di situ untuk diberikan ke gajah. Seperti itu. Ya udah, potong-potong dengan skill seadanya, memotong-motong buah, buah semangka, lalu saya serahkan ke gajah-gajah itu. Dan gajah-gajah sangatlah jinak. Menyenangkan sekali. Kamu bisa lihat betapa tenangnya. Belalai-belalai itu datang. Sampai akhirnya saya menyadari bahwa untuk saat itu, belalainya jauh lebih hangat dari belayaanmu. Setelah memberi makan gajah, saya berpikir ulang, ini mau ngapain lagi ya di sini? Saya telusuri-telusuri, tanya-tanya sana-sini, sembari kulineran. Ada banyak kuliner-kuliner di pinggir-pinggir jalan. Mungkin kamu ingin nyobain pat thai, apa sih, salad papaya, yang rasanya kecut-kecut seger. Atau kamu bisa cobain es krim-es krim, roll-es krim roll itu. Atau kamu bisa cobain mango sticky rice gitu. Di situ juga ada banyak street food-street food gitu. Harganya, ya, ingat baik-baik. Ini pelajaran buat saya juga bahwa ternyata kita memang harus benar-benar mempelajari medan ya, mempelajari wilayah, terutama harga. Ada yang mencantumkan harga, ada yang tidak. Lebih baik ke yang mencantumkan harga. Jadi ada makanan-makanan yang juga dicantumkan sekitar 50 baht, 59, 60, durian juga banyak juga di situ. Jadi teliti sebelum membeli, itu pelajaran berharga saat menjelajah Phuket kemarin. Lalu, ah, saya teringat film-film Hollywood yang sangat memukau, yang sangat-sangat menegangkan saat peristiwa kejar-kejaran James Bond Island. Itu ada di Phuket. Tapi saya lebih tertarik ke Mayabay. Nah, saya cari tour. Di sekitaran patong, pantai patong itu juga banyak sekali orang-orang yang menawarkan jasa keliling pulau ke pulau. Saya ambil nih salah satu. Karena sepertinya ini menyenangkan. harganya 1.400 baht. Hmm, cukup war-war-war ya. Harganya war-war sekali. Tapi sepertinya menyenangkan. Oke, tidak masalah. Kita coba datang dengan peristiwa-peristiwa yang sudah meledak di hati. Wah, sepertinya menyenangkan di Mayabay. Saya melihat di internet. Wah, indah sekali nih. Indah sekali nih. Begitu perjalanan, awalnya menyenangkan sekali. pemandu wisatanya sangat ceria, sangat lucu. Jadi sekarang kita lagi dengerin pengumuman informasi dari Miss Grand Thailand. Dan hari ini kamu datang dengan company tiket ya di speedboat. Ya, ya. Free, this one free. Free. for vomiting. After you put inside the bin. Photo with me. Please. I collect my packing bag. Thank you. Hmm, sampai tiba lagi pulau, kita snorkeling-snorkeling bersama saya, bule-bule yang lain. Jarang sekali saya menemukan orang Indonesia. Bahkan bisa dikatakan tidak ada ya, tidak ada orang Indonesia yang saya temukan di situ. Isinya bule-bule gitu. Kemampuan-kemampuan bahasa Inggris seadanya ini sangat-sangat diuji. Ah, sampailah kita. Jamilah memberi pengumuman. Bentar lagi kita akan sampai ke Mayabai. Ini, ini, ini. Mayabai akan bergaya-gaya seperti di pantai. Tau nggak sih yang difoto dari belakang gitu ya? Set, terus ada seakan-akan sinar matahari datang, vitamin C gitu. Wah, ini akan menjadi peristiwa yang menyenangkan. Sampai akhirnya Jamilah berkata bahwa, Sorry. We just look from here. We don't need here. Boh, boh. Pokoknya intinya, tidak mampir ke Mayabai. Jadi kita cuma dilewatkan untuk sekadar foto-foto piejal. Saya wupatang atas baco. Ya Allah. Ya Allah. Tidak, tidak. Tidak boleh ada yang disalahkan di sini. Ini liburan dan ini seharusnya menyenangkan. Yaudah. I love Jamilah. I love that trip. Ya sudah. Mau seperti apa? Masa kita mau menyalahkan pemerintah? Kan tidak. Pemerintah banyak. Kenapa? Apa sih ini kau jadi politik? Ya pokoknya seperti itulah ya. Setelah itu makan siang di pipi Don. Saya mengambil semua yang tersedia di situ. sampai lapar lah ya. Ada curry, ada buah-buahan. Wah enak sekali. Dan penjelajahan di wilayah-wilayah pesisir pantai yang ternyata sangat ramai. Pipi Don. Kita di sini habis makan siang dan kita jalan-jalannya seperti inilah suasana pantai-pantai pipi. Ya sudah. Setelah itu perjalanan berakhir. dan malam dihabiskan dengan merenung di hotel sambil Ya Allah. Benarkah jalan hidup yang aku pilih? Seperti inikah cara-cara menuju jalan ninja aku? Ya Allah. Sembari berpikir besok mau ngapain ya? Dan saya putuskan besoknya untuk sekadar menjelajah Phuket hanya berkeliling-berkeliling saja di sekitar. Kita lihat saja pemandangannya. Lihat. Biasa saja bukan? Wow. Terkadang sudut pandang itu kita yang menikmati. Hal-hal menjadi indah kalau kita syukuri. Itu saya tanamkan terus di otak. Semua menjadi indah karena bersyukur. Semua menjadi indah karena bersyukur. walaupun di batin ngomongnya tapi tidak masalah. Harus tetap berjalan indah karena patong jauh dari rumah seperti inilah Phuket dan keindahannya. Mantap, 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 mantap. Seperti apapun kenang yang didapatkan perjalanan selalu menyadarkan. Begitu banyak kejadian yang membuat kita mengerti kalau dunia begitu luas dan tak seluruhnya bisa sekaligus kita jelajahi. Benar kata orang-orang bahwa manusia hanya bisa berencana Tuhan yang menentukan. Rencana hanyalah apa yang ada di benakmu. Kenyataan bisa datang dengan kalimat wetsetsets nanti dulu. Maka jangan ragu untuk melangkah namun kuasai apa yang ingin kau jelajah. Jangan sepertiku yang malah kebingungan saat berada di tujuan. Kau harus berjalan dengan kesiapan. Walaupun pada akhirnya kita sama-sama belajar. Toh tidak ada yang rugi. Ya kan? Dan hari pun berakhir dengan pengalaman baru dalam introspeksi. Betapa kesiapan sangat dibutuhkan di semua yang menyakut diri. Entah itu perjalanan atau perasaan. Saya Wiranagara berbiasalah berbahagialah. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.